bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Didai Motovlog oke teman-teman apa kabar semuanya ini saya sedang berada di jalan raya Kalibata Jakarta Selatan ya nah ini kita mau review nih kondisi terkini di tahun 2022 jalan raya Kalibata itu seperti apa nah ini tadi saya masuk dari jalan Dewi Sartika Jakarta Timur ya jadi jalan raya Kalibata itu ujung timurnya adalah pertemuan dengan jalan Dewi Sartika Jakarta Timur sementara nanti di ujung barat dia akan bertemu dengan jalan raya Pasar Minggu Jakarta Selatan ya ini playoffer pertama di jalan raya Kalibata kondisinya seperti lihat sendiri jadi dua jalur di bawah juga ada jalur khusus ya yang dari bawah oke nah ini sudah ada pembatas nih ada median jalan ini dia kalau belok kiri itu ke jalan Rawajati Timur sementara kita naik lagi playoffer ya karena kita akan ke arah jalan Pasar Minggu nah ini adalah Kalibata Mall Mall Kalibata di bawah kalau teman-teman mau ke stasiun Kalibata bisa lewat jalur bawah ya itu kereta api yang jalan jalur bawah masuk terus putar balik nah di stasiunnya ada di sebelah kanan ya stasiun Kalibata dulu disini ada pabrik sepatu Bata ya pabrik sepatu made in Indonesia dengan merek Bata nah dari playoffer Kalibata bisa kita lihat jalan raya kereta yang menuju Bogor kemudian disini ada apartemen ini namanya Kalibata City apartemen yang cukup padat ya di wilayah Kalibata ini jalanannya kalau kita lihat wih bagus ya mulus aspalnya cakep ini dia pintu masuk Kalibata City oh udah ada mall juga bro ini ternyata bro mall KCS oke kita lanjut perjalanannya kita review lebar jalannya luar biasa lebar ya ada dua arah kanan dan kiri yang satu ruas jalan ini kurang lebih lebar 20 meteran mah ada ini 20 meteran mah ya jalanannya bagus belum saya temui jalan-jalan yang rusak sepanjang jalan ini nah di jalan raya Kalibata ini ada Taman Makam Pahlawan nah ini mulai dari sini nih komplek Taman Makam Pahlawan dimana para pahlawan atau tokoh-tokoh besar republik ini dimakamkan di komplek Taman Makam Pahlawan ini ya ini dia dan sebelah kanan itu biasanya pusat-pusat kuliner ya banyak jajanan kalau malam rame tuh biasanya suka banyak yang jual duren nah ini dia nih Taman Makam Pahlawan Kalibata kita coba lihat ya ya cakep ya dengan ornamen-ornamen gak pura-gapura dari batu alam ya Taman Makam Pahlawan Kalibata nah ini pintu masuknya nah di ujung sudah jalan raya pasar minggu nah hanya segini aja ya tidak terlalu panjang jalan raya Kalibata ini temen kondisinya luar biasa ini jalannya mulus karena memang ini harus mulus banyak pejabat-pejabat republik ini yang sering lewat sini oke temen-temen semuanya demikian perjalanan saya di jalan raya Kalibata Jakarta Selatan kita masuk ke jalan raya pasar minggu sebelah kiri kalau temen-temen mau ke pasar minggu ke Depok ataupun ke Bogor bisa langsung ya tidak perlu antri di lampu merah didai motovlog dari jalan raya Kalibata mohon pamit mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Cerecha ya 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 Terima kasih telah menonton